Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MHW Vlog and Podcast Di video kali ini saya akan melanjutkan Tentang bakar-bakar ikan Yang ini ikannya sudah matang Tadi pembakarannya sudah di video sebelumnya Sekarang ini saya akan sedikit ngobrol Tentang cara-cara sampai ikan ini matang dibakar Sebelumnya ikan ini dibuang potorannya Kemudian saya cuci bersih berkali-kali Saya buang insangnya juga Kemudian setelah bersih Saya beri jeruk nipis Keteran jeruk nipis Airnya saja Bulat balik Kemudian Setelah dikasih air jeruk nipis Atasnya saya beri Itu serai yang sudah saya geprek Kemudian didiamkan kurang lebih ada satu jam Baru kemudian ikan ini dibakar Dan sekarang saya akan mencoba Ikan bakar ini Ikan tongkol Dengan bumbu Bumbunya ini terbuat dari Kecap Bawang merah yang saya potong-potong Dan juga cap birawit Yang saya potong kecil-kecil Kemudian ditambah dengan kecap manis Teman-teman ini Seperti ini Dan ini pedasnya mantap sekali Saya akan mencoba Makan ikan bakarnya Ini akan saya coba Ikannya sangat Keset Kering Tidak terlalu lembek Ini sangat Kuat Kencang Seperti ini Karena ikan tongkol Seratnya besar-besar Dan ini akan saya cobain Dengan bumbu kecap Bawang merah Dan cabai rawit Rasanya enak Mantap Tapi pedas Kebetulan saya tidak begitu suka pedas Jadi saya mengambilnya Bumbu cuma sedikit Bukan saya coba lagi Dan ini sama sekali tidak Ada bau amis-amisnya Enak teman-teman Bisa digaduh Bisa juga Sebagai lauk Makan pakai nasi Ini enak sekali Teman-teman Silahkan teman-teman Yang suka Bakar-bakar ikan Bisa mencoba Untuk bakar ikan tongkol Tidak harus ikan bawal Bawal laut itu Tentunya akan lebih enak Ini tadi kebetulan Waktu beli adanya ikan tongkol Sekian teman-teman Mantap Enak Pedat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Narda Kemal Ia Wirbersiuk Ia 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 Terima kasih.